selamat datang kawan cito selamat datang di podcast cito loma bersama saya ade jalo dan saya riksan puke dawe taju dan kami bertiga adalah nelayan tangsiak nelayan tangsiak judul lo kini begitulah kira-kira jadi apa dulu cerita awak yang asiknya untuk sebelum cerita loma ajak awak berterima kasih loma oke silahkan karena channel awak ko alhamdulillah lah alhamdulillah ada peningkatan dari subscriber wis alhamdulillah terima kasih untuk pendengar cerita loma terima kasih kawan cito ya lupa kan kawan cito awak ko luar biasa ko kalo gak dipakso gak maunya lagi subscribe subrek subrek jadi waktu kebetulan ada 17 Agustusan ya sampai kemarin itu acara puncak kebetulan ketemu dengan seluruh warga yang ada di RW4 kita ketemu dan berbincang-bincang dan tidak lupa memperkenalkan channel kita ya terima kasih banyak untuk yang subscribe dan kami doakan semoga rezekinya lancar kesehatannya semakin membaik untuk yang sakit cepat sembuh dan yang sembuh tolong di subscribe terus di share bisa ya setidaknya sih untuk yang sudah subscribe jangan lupa untuk men-share ke kerabat terdekat teman-teman teman-temannya atau kan sekarang banyak nih orang buat grup-grup di WhatsApp atau bisa di-share di sana untuk memperkenalkan podcast kita ini Cito Lomak ya tahun itu tertarik kan tapi kemarin banyak juga tuh yang shock begitu mendengar diriku mengatakan Cito Lomak ketawa bingung dia apa Cito Lomak ko tengok di Yusuf dan mereka melihatnya woy iyo waduh keren secara dawe ya pokoknya yang paling keren dawe sendiri ya kalian ko cuma tambahan aja dawe bintang utama kami kan dawe kalo di TV-TV namanya dawe cameo oh kameo oh iya iya jadi kalo dawe apa tuh? dawe itu talent utama woy keren dawe ya kan dawe itu kalo di poster tuh masuk cover tuh dawe woy asik gambar dawe surangs tuh iya sudah tuh ditulisannya wanted masih inget dawe kan yang di-edit sama ales tuh alhamdulillah masih misteri rumah tua rumah tua? rumah tua? rumah tua rumah tua kalo pake L nama orang iya orang orang jadi gini loh tadi dawe nengok keseruan anak-anak kecil main-main di halaman jadi teringat masa-masa kecil dawe dulu hmm pas kali tuh kita bikin aja cerita kita tentang masa kecil kita ya sih lagi nih cerita kecil kita ini sangat laknat juga sih kalo menurut dawe kurang-kurang lebih begitu tapi jangan terlalu terlalu laknat lah jadi kita sekarang ceritanya sekarang cerita kita itu hari ini kita membahas tentang kegiatan atau hal-hal yang terjadi di waktu kecil atau masa kecil semasa kecil kita tapi masa kecil ini dawe setidaknya umur-umuran SD lah SD, oke SD kalo SD di Riko paling banyak cerita tentang SD karena pas SD dulu di Riko ini kan tipe orangnya sangat terkenal SD mana tuh? SD nya di belakang hotel sekian-sekian-sekian lah yang SD nya ya kan eh sama kita tuh dawe ya wa ang kan adik junior dawe saking juniurnya wa ang dawe tamat wa ang baru mau masuk baru merangkak nak enggak lah 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 berarti pas itu kalo dawe itu masa kecil ini masuk kecil apa nih cerita berarti masa kecilan juga kan? iya lah mungkin nak ceritakan masa kecil dawe enggak masa kecil dawe ini kan masa kecilan beda beda pasti tapi ada persamaan waktu kita wa minta belanjo sama emak ada persamaan ada perbedaan yang dimana nanti saya tidak ketemu tuh oh iya kira-kira menurut EI ke apa tuh kira-kira tuh? itu udah dia bilang orang tuh adu tanah ah dawe tau tuh pernah ik dulu mengelung masa ada gak pernah ketemu permainan Niko kalo kami bilang dulu adu godok-godok tanah atau bola-bola tanah dikumpulkan seberbagai macam jenis tanah tapi dasarnya memang tanah liat kan? enggak tidak boleh memakai tanah liat dia harus tanah kering dan dikumpulkan oh patah kan warna itu agak puce-puce gitu kalo rotak berarti gagal ya kan? gagal nah kumpulkan tanah tadi itu begini dicari di tempat tanah-tanah yang ada kata orang nih kalau jam-jam kami tanah baga padahal tingkat kepadatan tanah nah semakin padat kan semakin bagus nah kalo dawe dulu ada tuh curangnya semen dawe lapisi dengan tanah Alhamdulillah menang terus sampai dawe dimusuhin enggak ratak bro enggak soalnya sistem pelapisannya kayak sistem keramik dibasahkan dulu dibakar bukan tidak dibakar tidak boleh dibakar kalo sistem itu dibikin sedemikian rupa bulatnya seperti bola tanahnya dicampur-campur-campur cara pecampurannya ada yang ngerti ada yang tidak kalo dawe sistemnya kayak bikin orang ayam apa namanya ayam crispy direndam dulu sedikit timbal balik eh timbal balik berapa kali timbal lah tuh ya iya banyak lapisan tambal timbal banyak lapisan dilapis-lapis-lapis timbal merkuri bahan baik ban aduh timbal apa jago cerita macam itu tuh ya beko nambik dawe bilang timbal ada kini kita lah cerita-cerita masalah godok beko lah godok tuh godok apa masalah godok godok tanah lo tuh ala ala ada apa yang kira cerita tadi ko dawe sedang ingin cerita dawe dulu sementara ada lah cerita dulu kalo ya nampaknya ada lah mempersiapkan cerita rumah siap siap kalo cerita ini dawe cerita bukan cerita sih ini lebih ya sama ya cerita menceritakan lah menceritakan pengalaman masa kecil jadi kan ayo pengalaman dulu kan so waktu masa-masa kecil tuh tunggu dulu deh iko beksyonawa kamu aja jadi nampaknya gini ko ma enggak enggak yang tadi tuh motor ga atau mesin jahit mesin jahit mesin rumput apa bom bom babak rumput ah itu sih betul nih ko motor dijadikan eh salah mesin rumput dijadikan motor mesin motor rumput dijadikan dibuat motor ah bagus juga ini bapak tuh besok kalo lewat kita panggil lagi ya kita tanyakan bagaimana cara buatnya tapi untuk motor rumput itu aja ya jadi gini cerita dia gimana ini lebih cerita dia bilang sedikit curhat lah boleh disini apapun bisa kita lakukan curhat boleh berantem boleh eh menunjukkan skill-skillnya boleh ilmu-ilmu tentang permalingan tadi ya kayak kemarin-kemarin ya kan bagaimana cara membuat mangga tetangga yang di dalam perkarangan supaya keluar permalingan tadi tuh tadi lu masa itu ya tadi itu ibad kata yang kemarin iya 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 nggak mungkin kita take langsung hari itu juga nah lanjut lanjut berarti besok ah ditunggu ya tutorial dari Dawe oke bisa siap siap kalo untuk hal seperti itu Dawe itu bisa dibilang suhunya suhunya panas dingin ya kan ketawa langsung kabur jadi kan cerita yang ingin ah eh setiapnya cerita udah resah lah iya jadi kan dulu waktu waktu masih masa kecil lah iya iya di di kampung kita RW 04 iya biasanya tuh kan ada eh yang namanya didikan subuh didikan subuh oh didikan subuh biasanya tuh pada hari minggu kan minggu kuturut ayah ke kota ya kan minggu pagi minggu pagi minggu pagi yang yang bisa dilihat sekarang ini ya hampir tidak ada lagi kegiatan anak-anak itu ya oh iya 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 ya kan kalau menurut Dawe wajar itu tidak bisa adek saksikan lagi kegiatan seperti itu karena ada yang udah pindah dari situ enggak ya emang iya sih Dawe dapat laporannya tuh orang tuh didikan subuh jalan terus masa iya didikan subuh sambil berjalan-jalan makanya gak dapat di masjid itu masih ada tapi cuman sekarang bukan anak-anak warga RW4 yang ketika kecil lu iya sekarang yang yang didikan subuh tuh yang rata-rata yang MDA oh anak MDA oh MDA itu masih aktif masih oh alhamdulillah lah iya jadi masih adalah untuk tameng-tameng adik-adik kita ponak-ponakan kita untuk kedepannya ya dari kegiatan yang negatif jadi cerita ini gimana nih menurut Dawe menarik juga nih berarti kan masih ada lah masih ada alhamdulillah gitu jadi kan ini masih cerita didikan subuh Dawe masih kecil tuh kan didikan subuh itu kan kegiatan secara seperti kegiatan-kegiatan islami lah islami ya kayak baca doa eh baca ayat pendek gitu kan ayat apa ayat sebelum makan doa sebelum makan doa sebelum makan waktu itu doa sebelum makan kalau enggak kalau enggak kayak azazan gitu iya 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 kan didikan subuh seperti itu iya iya lagu yang paling fenomenal tuh diputar se untuk bangunkan anak-anak pada zaman itu didikan subuh itu lagunya sepohon itu dalam itu pas ending tuh mau habis ya kira-kira awalnya gimana tuh lagu-lagu selawat Dawe nah siapa lagu-lagu siapa siapa namanya adek alwi adek alwi sama seorang cewek tuh kurang ingat juga sulis kalau enggak salah tuh sulis ya sulis adek alwi tuh launa opik tuh mau itu teman konco are karena enggak salah Dawe tuh sulis tuh sulis yang cewek tuh gak ada ya sulis yang cewek tuh kan itu loh yang nyanyinya begadang-jangan begadang kalau tiada artinya ayek lanjut 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 adek nyengir aja orang bawa bercanda juga lanjut deh lanjut deh ceritanya deh sulis itu lu mana sulis ah masa enggak tahu sulis itu malu nanti nanti kita lihat siapa namanya tuh yang punya kita tadi tuh yang bikin-bikin kita kopi biasa itu siapa namanya Yanto Yanto tolong diambilkan parang-parang cangkul nih kami mau ribut nih oke lanjut lanjut oke oke weh belum ngopi pantas enggak lancar ngomongnya jadi kan kegiatan tadi kan kegiatan seperti kegiatan islami atau ada pun kegiatan-kegiatan lainnya iya dan pas itu ada perlombaannya weh ada perlombaan ya jangan nih terdah cermat juga maksudnya salah satunya terdah cermat gitu kan itu kalau gak salah kalau diadakan perlombakan kan di hari-hari tertentu enggak maksudnya tuh gini perlombaan tuh tetap ada di pas didikan subuh tuh biasanya diadu tuh sama anak-anak didikan subuh di masjid lain oh gitu ya 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 jadi gak tau pas kapan entah gimana maksudnya itu apa yang bilang guru ya kalau ya ustadznya ya pengajar lah ya pengajar itu sama pengajar dari masjid lain itu sudah kelaburasilah untuk mengadakan pelobanya untuk mengadu domba anak-anak kita ya soalnya mengadu skill, itu maksudnya itu pakai piyala piala apa bahasa itu Piala bergilir tuh Oh iya Kalo menang Apa bahasa Kayak Turnamen apa tuh Bola Piala dunia tuh ya Ya kayak gitu lah Kurang lebih ya Yang piala di perebutkan piala Ya kayak gitu lah Masih dulu Masih jadi jaman-jaman itu Mengenak deh weh Setiap pagi tuh Cuman kan Nama kita dulu dari Minggu Nah itu dilema deh weh Apa itu? Dilema ya Karena di hari Minggu tuh pas pula Ada film Kartun Oh iya Hari Minggu adalah Hari-hari yang ditunggu Untuk Mengistirahatkan badan Dan segala kegiatan Ya Ibanah hari yang Memang ditunggu-tunggu Untuk menyenangkan mata Iya Dari pagi Sampai siang Itu ada filmnya Iya banyak filmnya Film pasti ada Cuman yang paling ditunggu-tunggu Itu film kartun Karena jaman dulu Kalo sekarang orang bilangnya anime ya Kalo dulu kan kartun Sekarang kan diganti orang namanya Jadi anime Dan ada juga yang bilang tuh Anime kartun Entahlah Endak lah Kalo dulu memang kartun Karena mungkin Mungkin gini ya Mungkin kalo kartun tuh Mungkin dari bentuk gambar tuh Atau gimana ya kan Kalo kartun tuh universal ya Kalo anime tuh Hanya Oh brand Brand ya Kalo manga ya Anime tuh Adalah Sebutan kartun Yang diproduksi oleh Jepang Jepang Oh gitu Keren orang Jepang ya Bisa bikin manga Padahal manga itu Bahasa Minang Manga 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 kok Manga itu artinya Mengapa Itulah karena dilema Di pos tuh udah nonton Nggak ngerti ya Maksudnya di pos itu Di pos ronda Di pos ronda Kan ada Ini berjanda-janda Dengan maut Di pos Pos Jadi kan bisa Dulu kan kita Nggak tau Maksudnya jaman Tidak secanggih Sekarang Sekarang masih bisa Dengok dari Yusuf Bisa-bisa Ada juga Dari acara-acara Film lain lah Channel-channel Apel gitu Banyak lah WSW lainnya ada tuh Itu Dway bilang tadi Kalo Dawe Di jaman Dawe dulu Dawe di pos Di pos Di pos Di pos Kambling Ini agak-agak dicernas gitu Ya Di pos Kambling Di pos Tapi kalo Dawe dulu nih Ada udah selesai Belum ceritanya Lanjut Oke Dawe lanjut dulu ya Bukan lanjut dulu Ini sekarang-jangan Jangan sampe kita Berantem nih Gara-gara Ceritanya keduluan No copy Seru pun nikmat Seru nih Tapi enaknya Kopi itu tuh Kalo dibikinkan Honey Tau honey itu apa? Hangat dan nikmat Ini kopi dingin Kalo kopi dingin Hadi Suka sama cowok Suka sama cowok nih Kalo kopi dingin Kalo Hadi tuh Hangat dingin Berarti itu Berarti demam kopinya Dia hangat dan dingin Kadang hangat Kadang dingin Kodi-kodi Jadi cerita Ade masih berlanjut kah? Asbun ya Hadi Itu bilang Betul lah tuh Jadi Hadi Si Hadi tadi Sapo Hangat dan dingin Oh hangat dan dingin Dia hangat di bawah Oh beda-beda apa ya Beda-beda versi ya Nggak cobalah Dawe pesan TS Kita Satu cafe tuh Di depan RW4 Kita Oh tau dawe cafe nya tuh Cafe Ajoen Kita pesan TS kan Iya Di atasnya dingin Di bawahnya panas Di atas dingin Di bawah Hangat air Itu dia hard Hadi tadi ya Hangat dan dingin Dipadu kan Main ngapa-ngapa Nggak kau kocok dulu air tuh Biar dingin sampai ke bawah Main duduk-duduk aja kau Di aduk dawe di aduk Itu makanya tadi Nah itulah tadi Kalau untuk dawe nih Dawe ada ceritanya Tapi Batu lagi Kayaknya nih Minta dimasukkan Apa namanya Eik Sponsor 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 obat batu Atau Pelada tonggorokan Kayak permen-permen gitu lah ya kan Kayak permen-permen min Yang ada di Swalayan-swalayan Kayaknya dawe nih Nelan nyamuk nih Gatal kali gitu Tonggorokan dawe ya kan Nyamuk nih tau pula loh Batu dawe Minum ginian Itu Iklan tena tuh Pakai yang ginian Alah Kan ada banget juga Jangan-jangan Dimanggung virus tempat kita nih Hampir jatuh lagi Kan gitu Sekarang begini Kalau dawe Kalau dawe tunggu dulu nih Waktu-waktu kecil dulu Kan harus hari minggu ya Bisa hari-hari biasanya Kalau dawe dulu Hobinya Lebih ke permainan Daripada nonton Contohnya gini Dulu dawe pernah main Patok lele namanya Patok lele Oh ya Itu Bukan ikan lele ya Patok lele ini Kalau menurut dawe ini Anak milenial Ya di jaman-jaman Milenial Milenial Nah itu dia tuh Sampai kebelet-belet lidah Dibikinnya tuh Di jaman-jaman Anak milenial ini Kayaknya gak tau Yang namanya patok lele Permainannya juga Permainan legend ini loh Nah kalau Cara Memainkan ini nih Ada beberapa orang lah Untuk memainkannya Dibagi dua regu Paling sedikit Dua tim ya Dua tim Ya Paling sedikit Dua orang lah Kalau lebih banyak Lebih bagus lagi Dua orang tuh Lu bisa main tuh lah Udah bisa Jadi intinya gini Semakin banyak Semakin bagus Pemainnya ya Bukan patok lelenya Jadi gini Patok lele ya Sepasang Ah itu dia Ada anak Ada Hindu Nah Tahu gak kira-kira Dawe dulu Dapat bahannya dari mana Kalau jaman-jaman Dawe Kan Agak sedikit canggih nih Daripada jaman-jaman Abang-abang kita dulu Kalau abang-abang kita dulu Dia harus ke hutan dulu Dia nyari pohon kayu Yang bulat Ukurannya sedang Iya jaman dulu itu Mana ada yang Kan harus Harus kayak tongkat Ya Kalau kayu Kalau dahan-dahan tuh Jadi orang dipahat dulu Bukan dipahat Carilah dahan yang bulat Diri kamu ini pemalas Ranting-ranting kuat Pasti kamu beli-beli iku tuh Model mana ada yang Lanting Ade ini gak dahan aku dulu Ada yang lurus Ada dahan yang lurus Ade Oh Ade jangan-jangan pakai batang ubi ini Dahan lurus itu satu dulu Batang ubi itu Dahan dulu Ya Sekarang begini Yang mau cerita ini siapa Nah jadi Dawe gini Zaman-zaman itu kan kami sedikit canggih lah Yang rombongan kami ini Bukan canggih sih Jatuhnya lebih brengsek sih Kalau Dawe bilang Pokoknya untuk mendapatkan bahan itu Gagang sapu kami jadikan dulu Karena udah mulus bulatnya ya Tinggal potong-potong Gagang sapu zaman dulu tuh kan Lebih banyak dari kayu tuh Kayu bulat Nah jadi kayu-kayu bulat ini Tinggal kita potong aja tuh Dari Beberapa senti lah Kurang lebih nih yang 15 sampai 20 senti Untuk anaknya Untuk anak yang dipukul Sementara untuk pemukulnya Kurang lebih dari 30 senti Sampai ke 35 senti Baru lebih panjang lah Daripada anak-an Ya Mungkin bisa jadi 3 sampai 4 kali lipat lah Dari anak-an Nah Kami mencari Bahan tersebut Yang mau gak mau Razia dulu Di rumah-rumah Inti Inti kadang-kadang inti Di rumah-rumah tuh Karena Sapu emak Eik kan sering ngilang Karena-kara Dawe itu Eik bilang aja lah Dawe rupanya mau mencilok Bilang gitu ya kan Tinggal hijau lagi Nah kan pengalaman kan Zaman-zaman itu memang gitu deh Yang Dawe tadi sama kawan-kawan kan Siapapun emak-emak Yang telat masukkan sapu ke dalam rumah Kalau kami main batuk lele Hilang Tapi emang zaman itu Mana pernah sapu itu masuk ke rumah Aduh deh Bukan yang gak pernah Gak pernah kami Karena kami sudah berhenti main Karena kami udah agak besar Berarti Mungkin orang-orang sekarang nih Kan sapu sekarang nih Dari Besi Bukan besi nih Halubanium kan Makanya gak hilang lagi Permainan batuk lele itu Nggak dirubah sekarang Jadi balik Karena udah banyak emak-emak yang komplain kan Gara-gara itu Tahu sendiri lah Nah itulah Semenjak kami siring main batuk lele Dan setiap main Kami selalu ganti kan Karena ya Habis main buang Habis main buangan gitu Karena Kadang patah Ya karena bahannya kan gampang Tinggal cilok punya emak-emak Tinggal cilok Kalau permainannya Biasanya kami mainkan Di lapangan poli nih Tempat kita itu ya Lapangan poli serba Serba guna ya Lapangan poli lama Ya Lapangan poli bisa Takraw bisa Apapun permainan bisa kita lakukan disana Bahkan Sepuluh permainan Sekali kita mainkan disitu bisa Tapi main gambar Gambar-gambaran zaman dulu loh Gambar-gambar dakocan Gambar-gambar apa gitu ya kan Jadi kalau main patuk lele itu Kami nunggunya sore Kalau sore itu kan enak tuh Mainlah kami yang seumur-umuran Biasanya enak main di Di apa enak lapangan Membel tangkis itu kayak Nah itu beda Kalau lapangan Bambu-bambu Ya kalau disitu Permainan badminton Kalau sore Bapak-bapak udah ngumpul disana Main badminton Ya Jadi kalau kita mau ngambil lapangan disana Ya hati-hati lah Bapak-bapak sana kan ahli nyemes tuh Sekali nyemes dia You know me so well Udah bubar tuh ya Udah bubar ya kan Apa emang Tetangga-tetangga Kita promosian pula Kasian-kasian Biar aja Jadi sekarang mau gini Kalau kami dulu mainnya Ada 6 orang Jadi 3-3 orang Seumuran lah ya Ada Gak usah lah sebut nama yang gak enak ya Kan langsung aja lah tuh Poinnya Kami disingkirkan oleh Abang-abang kami yang brengsek Kenapa kami bilang begitu Sedang asik-asik main Yang abang-abang ini Kalau nengok permainan seperti itu Dia gak mau kalah Tahu sendiri ya Oh mau kemanyi orang tuh ya Dia berpermainan kami Pinjam dulu Tangkesa Puang Ya Alhamdulillah Yang kecil-kecil Tak bisa nyerah Karena kalaupun kami gabung main sama dia Terlalu banyak insiden Main patok lele ini ekstrim Iya lah Ekstrim Apalagi damage abang kami ini Kuat-kuat Pukulan itu Sampai terbang-terbang Ke atap rumah Bahkan Sampai pernah Pas Pukulan yang mematikan itu Yang Apa tibanya Untuk Pukulan yang selanjutnya Yang kedua Kalau yang pertama kan Congkel tuh Yang kedua kan Yang dipegang Dipukul Dipukul dulu Nah itu yang ketiga Oh yang Yang pakai Apat ringa Nah itu yang ketiga Kalau yang kedua ini Dipegang satu tangan Anak dan ibunya Dilempar ke atas Lalu dipukul Anak-anak tadi kan Itu kan kuat Demetnya itu Nah yang bahayanya begini Seperti apa Kira-kira ya Pukulan yang mematikan Dari itu Pokoknya Begitu Kan Judulnya Kalau ditangkap Poinnya kan tinggi Orang kan berusaha keras Untuk menangkap Nah jadi Yang abang-abang tadi ini Pukulannya keras Begitu dia mau nangkap Gak kena tangkapan Dan kena lah kepalanya Alhamdulillah begitu Karena kami bersyukur Waktu kena kepala abang itu Karena dia yang paling Sering mengganggu kami Dalam permainan ini Ya begitu kena kepala Masalah itu poin itu Semakin Nangkap pakai jari Semakin tinggi Semakin sedikit Jari yang kita gunakan Semakin Tinggi poinnya Mungkin abang itu Mencoba menangkapnya Dengan satu jari Makanya tadi Kena kepalanya Dan itu poinnya Paling tinggi Jika main itu Kalau Dari itu Itu bahasa Berdot Kena kepala Berdonyot Nah itulah Dari itu Dari itu Kalau Main itu Harus hati-hati Kalau main sama Abang-abang kita Harus ada hati-hati Kalau kiri-kiri Tidak bisa tangkap Kita ngindar Jangan dipaksakan Kecuali gaya orang Pakai helm Rugby itu kan Ya karena zaman dulu Helm pun Alhamdulillah mahal Pernah ada Ada lihat Oke helm Rugby Tidak Helm proyek Helm proyek Itu bukan Bukan pakai helm Orang itu Memang orang proyek yang main Yang permainan kami Direbut sama abang-abang Yang main abang-abang tadi Direbut sama Bapak proyek Bangsat Pak proyek Nah jadi gini Yang abang-abang tadi itu Siapa lah namanya Lupa dah Bagi dulu tuh Jadi ada dia Nangkep bola Nangkep bola Nangkep anak patuk lele tadi Gak ketangkap Kena kepala Tuk Alhamdulillah Kepalanya Berhiasan Kentang Mengkilat Ya Dia oleskan pakai madu Iya Kalau menurut dawai itu Sebelum Ketawa Udah kebayang sama ade Ya kan Nggak dia Dia tuh bayangin yang lain Iya Adek pasti ingat tuh Iya Nggak Adek mau bilang kan Tapi tuh disensor Yang Yang bisul tuh Nggak Yang mana tuh Yang ujung-ujung Kilek-kilek Di singkatan Kalem bakil Kalem bakil Hanya untuk RU4 yang tau ya Itu rahasia Dan tidak boleh Kami sampaikan Pokoknya Manuari Mengkilat Itulah dia Kalem bakil Itu pas Jaman-jaman Musim batu Batu cincin Kalau batu Banyak deh Batu cincin Batu apa? Batu apa? Batu kalem bakil Bang-bang Asah batu Apa nama batu? Oh kalau batu abang ini Ini mahal nih bang Kenapa gitu? Ini jenisnya kalem bakil Rupanya Centrawasi mengkilek Rupanya Jadi itulah Kalau permainan kami Dulu sering direbut Sama abang-abang Itu yang bikin kami Mengeluk Tapi Enaknya Abang-abang kami ini Selalu Menjaga kami Ya kalau dia Permainannya berbahaya Untuk yang seumuran kami Dia melarang Jangan ikut main Jadi abang-abang kami ini Brengsek juga memang Apa? Kayaknya yang mau curhat nih Silahkan Dia curhat gini Kalem bakil Masa tukang-tukang gini Baru deh Iya Ngapu bilang Apa tadi Madu Pake madu Mengkilat Madu Mengkilat Itu keingat Contohnya Soalnya Mengingat Barang kau Pas awak Sebelum ada Acara Mau bicara Hal seperti itu Briefingnya Pake begitu Jadi Aduh itulah Udah lah Lanjut Lanjut Cut Bermainan Ada Balik kita lagi Ke Yellowland Yellowland Tanah Kuning Main sepak bola Kalau di Generasi Ya Mainnya Harus betul-betul Siap asar Kenapa gitu? Abang-abang Tadi inilah Oh iya Masang SD Disitu main CMP Yang situ main gak? SMP Di situ main Tapi kan Generasi Bang Ade Datang kan Habis-habis Tendang Mula ke atas Habis Kami baru 5 menit Sabarik Ini kesal 5 menit Habis-habis Habis Tunggu 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 Sebelum Gitu Kami sebelum itu Gitu juga Oh jadi gitu ya Turun-nurun Menurun-nurun Menggusur adik-adik itu ya Tapi berarti Dawe yang paling baik ya Gak pernah menggusur adik-adik Bahkan Dawe ikut main sama adik Karena kalau mau main Umuran Dawe Cuma beberapa orang tuh Yang umuran Dawe Partai Dawe kan partai malam Iya tuh dia Partai malam Beda lagi tuh Beda Karena kami gak dapat main siang Emang an Nah kan Mencahwih Ini kesudahan malam ya Nanti Wow Tapi itu tadi lah Cerita yang tanah kuning tadi tuh Kira-kira Menurut ini Siapa yang paling Sering mengganggu Geda di tangan ni orang tuh Kalau abang-abang awak jaman dulu Berarti ginilah tua tuh Dawe bisa gas tuh Nah ini bukan abang-abang awak jaman dulu Ha Generasi Dawe je banget deh Astaghfirullahaladzim Itu tuh Dawe nak ada yang ikut Sumpah Jaman-jaman kelima bola Kalau kelima main Ya kan Namun yang berdontang Tengoklah Dawe di bawah Lalalang tuh Tiduran kan di situ tuh Konek di atas batang Konek Dawe di pondokan Dawe Itu yang tadi tuh Pondokan tadi tuh Lalalang Main-main-main Baru dibubarkan anak-anak Agak-agak sorri lah Seketik Mak Curhatan kau iya Konek dalam Itu Itu Dawe itu merata Ya Tidak gitu loh Dawe kasihannya Nengok aku Kalau andaikan Kopot kesawa aku Pakai video Nengok muka Ibu hati nengok Ibu hati Cucuran Aik ringgir Aik ringgir Cucuran Keteringgir Aik ringgir Kadang-kadang itu loh Nengok aku Da air mata Air keringat Iko Jauhnya studio Pakai Aceh Kalau pakai Aceh Studio Studio Aku besok tengok Tapi kalau permainan Masa kecil Lo kan Itu lah kan Sekarang Dah banyak hilang Iya Itu lama kau bilang tadi Permainan zaman dulu tuh Hilangnya Karena Handphone Karena zaman Iya Zamannya puluh Cuma itu Bagaimana Saya mau tau Pasti zaman-zaman Anak Berubah Handphone Canggih Pakai jam tangan Ditekan Keluar Simulasi Ada gambar Hologram Hologram Mana tau kan Mana tau Kedepannya gimana kan Tapi mudah-mudahan Jangan lah Soalnya Kalau muncul Hologram Itu bahaya Awak Yang kini Hologram Yang macam Zaman kini Yang indah Terbayang lah Kalau hologram Keluarnya Mia Khalifa Yang jenis Seperti Gitu lah Itu Bukankah Bagaimana Dia utak Dari sana Tidak 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 Terbayang Kalau anak-anak Macam itu Jangan-jangan Itu besok Itu Iri yang Lengok anak Anda Dan boleh Untuk Dia Kalau Yang masih Duit Kalau Mati Gini Dari Sebelum Mati Ancak Boleh patung Yang Bunika Jepang Yang Yang Asli Kesitu Lari Iko Namun Cita Bih Bahan Jadi Cita Lomak Cita Lomak Cita Lomak Tidak 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 Sebuah Ria Mungkin Karena Kalimah Tadi Lupa Cita Yang Lain Tapi Kalau Ada Juga Permainan Yang Lain Waktu Jaman Jaman Dulu Permainan Musim Kalau Permainan Jatuh Adu Buah Parah Kalau Orang Awak bilang Adu Buah Parah Tadi Musim Pas Musim Banjir Kalau Zaman Dawa Musim Musim Buah Parah Musim Buah Parah Tadi Kalau Kami Musim Pas Waktu Musim Hujan Kan Sering Banjir Di era RW4 Juga Bagian 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 Bawah Agak Ketepi Sungainya Kalau Di Tepi Sungai Sia Ini Masih Banyak Pohon Karet Jadi Disitu Kami Kalau Banjir Suka Mandi Banjir Kalau Lewat Biji Biji Karet Tadi Yang Buah Parah Tadi Dikumpulkan Adu Biji Karet Mandi Banjir Seru Biarpun Kita Tahu Di Aliran Banjir Itu Ada Tay Hanyur Segala Pembuangan Disitu Tapi Masih Seru Untuk Berenang Karena Karena Jaman Jaman Nyalam Nyalam Karena Di Jaman Itu Mungkin Kita Untuk Ke sungai Langsung Tidak Diperboleh Jadi Alasan Mandi Banjir Buna Wuli Makanya Tadi Jangan Sampai Ketauan Bagi Banjir Alasannya Bagaimana Mandi Sumur Bor Alasannya Itu Sampai Anak Anak Kini Sampai Anak Anak Kini Tapi Ketauan Ya Awal Master Lu Mengalami Wajar Mandi Sumur Bor Nambih Mandi Sumur Bor Kayak Gitu Pas main Buah Parah Tadi Dawek Lagi-lagi Pemain yang curang Buah Parah Tadi Diajarkan Sama Abang Abang Dawek Biar Menang Terus Abang Abang Sebetulnya Sayang Sama Dawek Karena Mau Nengok Adik Diajarkan Dilobangi Dulu Buah Parah Untuk Ucak Kalau Ucak Tadi Itu Intinya Anak mudanya Berarti Dibuang Biji Dibuang Isinya Bukan Bijinya Kalau bijinya Dibuang Tidak dapat Main Sementara Dimainkan Biji Dibuang Semua Dibuang Dibuang Dulu Isi Dalamnya Isi Dalam Biji Isi Isi Dalam Isi Dalam Biji Tadi Dibuang Isinya Kita Isi Semen Dibiarkan Keras Dipadatkan Dulu Isi Semen Alhamdulillah Begitu Adu Biji Eh Biji 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 Dibilang Masalah Tadi Kok Dibilang Biji Adu Biji Ganti Ganti Kalau Udah Kering Biji Yang Isi Semen Tadi Dibuang Pake Taruhan Biji Siapa Yang Kalah Yang Pecah Kalau Kita Adu Biasanya Orang Adunya Satu Dibawah Satu Diatas Terus Dihantam Taka Tangan Sokut Kuat Jadi Kalau Biji Dawe Biji Dawe Lagi Biji Karet Dawe Tadi Buah Parah Buah Parah Ini Kalau Ucak Dawe Kalau Isi Semen Tadi Mau Di Atas Mau Di Bawah Selalu Jadi Pemenang Biasanya Ganti Ganti Orang Dulu Pake Ucak Di Atas Bawah Kalau Kita Nokok Punya Diatas Oh Tidak Dibawah Tidak Yang Dibawah Punya Orang Yang Kita Pecah Tapi Kalau Ucak Dawe Dibawah Kalau Diatat Buruk Bayang Ucak Dawe Dijakun Dijakun Itu Film MIB Dijakun 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 Alien Jadi Gitu Kalau Karena Dawe Sering Cukurang Kayak Gitu Apalagi Pernah Ketauan Seni Curang Dijakun Dawe Curang Bangga Karena Dawe Mengakui Kecurangan Dawe Gimana Tapi Hebatnya Dawe Begitu Dawe Curang Tidak Pernah Orang Bad Ending Gak Ada Pernah Bad Ending Happy Ending Itu Yang menyebabkan Orang Nggak mau Main Sama Dawe Jangan Sama Ucak Yoko Rai Banyak Dawe Itu Dibilang Jangan Sama Codik Karena Kecerdikan Dawe Sebetulnya Jatuhnya Bukan Ceredik Lebih Kelicik Karena Itulah Orang Nggak Mau Main Sama Dawe Mau Main Klereng Gitu Juga Emang Ada Orang Pernah Milih Apa Ada Pernah Ketauan Itu Pernah Abang Yang punya Tenaga Dalam Pas Memukul Dia ambil Ucak Di toko Punya Buk Biru Tangan Abang Sudah Biru Tangan Abang Terlapak Tangan Biru Nampak Punya Retak Retak Soalnya Buah Parawa Angkuk Bule Bukan Bule Bore Ada Tadi Mau Bahasa Indonesia Atau Bahasa Bahasa Berat Berat Kok Lebih Berat Biji Karit Cawih Jangan Tanya Ada Lagi Kalau Ada Dulu Suka Main Biji Karit Duo Selain Nisi Semen Ada Nyari Buah Parah Yang Busuk Busuk Kalau Sakit Ati Sama Abang Abang Kalah Taruh Gila Ucak Buah Parah Busuk Bagi Tanya Makan Baun Gerdah Kalah Banyak Banyak Yang Banyak Banyak Baun Getah Karit Yang Udah Busuk Tidak Ada Biasanya Nyari Yang Kalau Ada Dulu Kalau Besar Berarti Apa Tuh Kue Padahal Itu Paling Azam Buah Para Orang Yang Kecil Padat Yang Cari Yang Gadang Buah Para Raksasalan Dulu Dulu Masih Ada Monyet Monyet Jadi Monyet Yang Sering Jatuh Kan Kalau Bahasa Kita Guncang 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 Dan Karet Masih Nge Dulu Kira Namo Namo Buah Parah Pernah Dinama Nama Dulu Padahal Semuanya Biji Karet Cuma Dikasih Nama Buah Para Munyet Buah Para Tengkora Oh Iya Iya Buah Para Bulan Itu 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 Dibilang Tadi Orang Orang Yang Yang Apa Itu Apa Itu Ibu Seperti Dawe Dawe Yang punya Ucak Dawe Aku Namanya Bukan 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 Itu Jenisnya Ini Namanya Kalau Bulat Buah Oh Iya Kalau Bulat Buah Ini Namanya Buah Para Bulan Agak Besar Buah Para Raksasa Yang Bola Pantai Ado 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 Yang Bola Pantai Itu Yang Payah Mocan Nah Kenanya Di Toto Nga Itu Menyemuk Mau Terbelah Dua Itu Lawannya Tengah Itu Ada Kaya Kore Yang Gini Mau Menjadi Dua Tapi Nak Jadi Nah Kalau Itu Lawannya Buah Para Monyet Karena Buah Para Monyet Ini Dia Agak Lancip Hampir Menyerupai Muka Monyet Itu Lawannya Kalau Dua Dulu Gitu Ngadunya Jumpung Buah Parah Bukan Yang Buntuk Monyet Jumpung Buah Agak Lonjong Agak Lonjong Tahu Tahu Buah Parah Dulu Buah Parah Dikasih Nama Dulu Tapi Yang Monyet Dua Jumpung Monyet Buah Parah Tidak Buah Parah Bukan Kalau Buah Parah Yang Monyet Dua Bintuk Agak Lancip Runcing Untuk Menghantam Enak Kali Soalnya Untuk Menindih Dia Pasti Menang Itu Yang Mengalahkan Buah Parah Yang Bual Para Pantet Monyet Berarti Yang Dibawa Monyet Betina Yang Diatas Monyet Jantan Bual Pantet Bual Pantet Monyet Kan Kalian Bilang Gitu Tadi Tidak Dia Berbentuk Pantet Gitu Dah Karena Dia Mau Jadi Dua Belum Jadi Buntu Belan Pantet Oh Gitu Bukan Buntu 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 Pantet Monyet Kan Buntu Seperti Itu Ini Kan Satu Kan Karena Kita Dapat Kembar Kembar Siam Kembar Siam Lengket Belum Dia Lengket Pasti Buntu Bulat Durasi Ngecik Bu Parah Panjang Itulah Apa Kira Cita Wak Lain Abil Bu Parah Kini 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 Orang Main Chip Pantet 17 7 80 A A Tolong Abang Abang Yang Punya Chip Tolong Kita Kami Chip Itu Kalau Menurut Dawe Permainan Zaman Dulu Banyak Yang Seru Tapi Permainan Zaman Dulu Kalau Dawe Bilang Untuk Mengasah Kreativitas Kalau Zaman Kini Cuma Untuk Mengasah Kepintaran Tapi Aku Anak Zaman Sekarang Pintar Tapi Kurang Kreatif Kalau Kita Zaman Dulu Orang Pintarnya Kurang Adol Pintarnya Kurang Kalau Kita Lebih Aksi Saking Aksinya Tadi Banyak Emak Emak Yang Menjerit Apa Joko Anak Mau Siapa Anak Dan Siapa Itu Kejadian Wattuman Klereng Tapi Dawe God 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 Itulah Tadi Tapi Tidak Usah Cerita Tidak Tunggu Narsumper Kita Undang Bisa Juga Tut Tak civ programmed Tidak Dia Tidak 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 si apa? si apa itu? si krok, si krok si nama-nama itu si nama-nama yang mana ini? nama-nama banyak mah si nama-nama itu kalau ada manggakan si cuci wawa nama bukan, bukan tapi itu udah dibilang eh, enggak, kuci yose lain lagi nah itu udah dibilang, enggak, itu termasuk kuci yose juga kuci yose juga kuci yose, eh, peh kuci yose dah banyak enggak, kuci yose dah banyak sesuai dengan tempat di air lah, ini kuci yose jarak ada kuci yose kalau kuci yose dah banyak yang bisa didarik bisa di air, bisa di udara, bisa di pohon, ada cie yang di Jakarta, gini itu asli itu kuci yose dah banyak ah, kajarta Jakarta kalau dia bilang, ya, macam-macam bodoh Jakarta sama, siapa Jakarta? dah banyak, enggak bisa bilang Jakarta wah, itu nyau ay, lawak industri dah, tadi rencananya mau lucu, nak jadi baca tipi, lawak tipi bakar rokok, dah, lu ya lawakan tipi ay, nunggu, lu dah, lu bakar rokok, nunggu, lu diam, lu kadang-kadang, ini dulu, tu lah makanya, kalian enggak bisa main film, lu dah, lu pernah main film dulu dah, lu main film horror judulnya Setan Teraniaya Setan itu Teraniaya Hantu Tumpeng jadi, itu lah, cerita Dawee tadi, tu kalau jadi aktor film Hantu Teraniaya, tadi, kau soalnya, aku, Hantu, gini, banyak Teraniaya makanya, Dawee wakili soalnya, aku, manusia, kau, banyak kesalahan Hantu, dia, salah setan, dia, salah, kan, ya dia, peranginya, macam, manjang, aku itulah setan kau aduh, disuruhnya, dia, cemikah padahal setan itu, lah, apa? soalnya, tak, dikitkan setan itu, itu dia diamkan, barunya itu, itu, itu duduklah di pojokan, setan itu sambil, cokok tanah, kan itu, kan, diajak main itu, cokok tanah dia, nggak, diajak main bukan, itu, tapi, itu setan itu, tu mengapa juga, namanya, ngambil punya orang lain, ketangkuang kau, nanti, mampu yang, kan tak dapat, terus terang pak awak digoda setan bila, setan menggodainya, entah setan itu, anju aja, nengok ditopi, setan Mandi tengah malam Sudah tuh biru-biru wadan Dituduh juga setan baru Bila lo setan bisa mencubi Kadang-kadang itulah orang awal Kok hobinya main juga setan Cuman itulah Begitunya bilang Kalau ada bikin kesalahan kok Itu hobi setan yang salah Tapi begitu Membuat kebenaran tuh Wah deng paling benar cik ya Ibu lo dengok setan tuh Maka ada yang mau Mewakili para setan tuh lah Maka pernah ngedawe kok setan tuh Aduh ngeri kok Ceritanya kok luar biasa Memang masa kecil Judul mah mantap Tapi tidak Cito lombak Kalau di cerita Laki-laki kok ya Biasanya kalau cerita lombaknya kok Kira-kira koknya jumpu jam 9 malam Jam 9 malam Cerita tentang kerojonya masing-masing Hebat-hebat lah Sudah itu-itu cerita tentang masa depan Mereka agak jam 2 boleh Masa depan tuh Kalau kayu Mau beli apa dulu Mobil atau rumah Ini jawabnya Mobil Mobil Kalau dia rumah Ada yang nyok tuh kawannya Kalau dia rumah Itu kalau beli rumah Kalau beli mobil Kalau beli mobil Itu lelok di mana Dengan PD Tentu dia nampak rumah Kan kawan Kan abis mencari Dia kan wakang boleh rumah Dia nampak rumah Dia nampak rumah Cuman udah abang Abang Tapi mau protes cuma nolah ya Abang Tolong lah pulang Udah tiga Bang tau iya Bang tau iya Tiga kali puasa Tiga kali lebaran Tidak perlu pulang Abang gak pulang pulang Disumpahkan Emak abang Sebetulnya Emak itu senang Nggak pulang Tiba disikonya misalkan Kawan dulu dah we Makan paling banyak Kawan den tuh Fotografer tuh Keren Kami pernah dulu tuh Ghost hunter Ghostbuster Apol itu Yang foto-foto hantu Pakai R Pakai R Jadi kini durasi Panjang boleh Panjang-panjang Masih bisa Tapi kok Dari kita Emosi Kami enggak emosi Pembongi Enggak emosi Enggak emosi Enggak emosi Cuman bongi Agak-gak bongi Tapi itulah Kalau Tapi itu Dawe pernah masuk Ketek Dawe tuh Main sama abang Si A tadi Abang si Andri Sebetulnya Sama Andri tuh Dawe gak berkawan Dawe yang berkawan Sama abangnya Eduarma EKM Tadi itu Kalau jaman-jaman Dawe dulu Kelas-kelas 6 SD Dulu itu Permainan kami itu Eh Gimana ceritanya tuh Apa tuh Yang Kan gue emang di sungai Lari Pijak kaki Kacau Oh enggak gitu Itu si A tuh Si Andri itu Kami emang di sungai Tengsiak Tengsiak Kalau ngasalah Nggak boleh Apa kan Ikut Boleh Boleh Biar dong Aku lucu Sisi Gola ya Sisi Kalau gak Gola Aku lucu Sekali lagi Aku lucu Kami pulang sekolah SD Dulu Sampai di rumah Cuma lempar tas Buka sepatu Baju tetap Baju SD Berlari Lari sungai siak Buka baju Telanjang Tidak ada Pake kolor Zaman-zaman dulu Yang namanya SD Telanjang bulat Ya Zaman-zaman SD Dulu Jarang kan Di sungai siak Ini Pakai-pakai Cilana dalam Itu belum dipotong lagi Masih pocong Tidak Ada kupluk Haa kupluk Kalau Kalau Dawi bilangnya pocong Lama itu Tunggu dulu Dari yang bercitan Dari yang lupa Dari yang lupa Apa namanya Kulub Tidak ada Kalau Oh Dari yang bisa Dari yang bisa Dari yang bisa Kelincik Lala Habiskan kelincik Itu kalau Dawi Tari kan Dari yang jadi Sensor Dari yang Poning Kan itu dulu Tari yang Poning Tukar suun Eh Tukar suun Pula poning Akhirnya itulah Ceritanya Giko Lari lah Sengisiak kami Kan Ngumpul di Zaman laki-laki Zaman laki-laki Zaman dulu Zaman laki kan Bertingkat-tingkat Zaman itu Jadi kami mandi Andriko Sementara Duluan pulang Kerana Ketika itu Kami kelas 6 Duluan kelas 4 Atau kelas 3 Yang si Andriko Beda sekolah Kalau kami Di belakang hotel Andriko sama Cuma beda Beda sekolah juga Kalau kami kan Cuma Tengok Dawe Nah Cuma Lampang bukit kan Lampang bukit kan Lampang bukit kan Dua sekolah Lampang bukit itu Sekolah itu ada Tiga Ada salah dawe Satu Satu tempat itu Ada tiga sekolah Ya kan Kebetul Tengok bukit Tengok bukit Awas itu sekolah Lampang bukit Kata-kata dawe Diulang Sama dengan adik Ini kan Dawe Sama Karena nanti Beda sekolah Sama Ini sama Tapi beda sekolah Kemana Itulah hebat Derempi Kan betul kan Iya Tengok bukit Sekolah Tengok bukit Tengok bukit Tengok bukit Tengok bukit Tengok bukit Tengok bukit Semua Beda Beda Kepetul Kepetul Kadang-kadang Belum Belum Itu sama Dengan cita yang potang Yang acok Ya itu sering Acok sering itu Nah ikulah kan Karena lah kami pulang sekolah Tengah hari itu Suka berendam Maklum lah kan Anak sungisya lari-lari Mandi Jadi Andriko Tak nongol dari mana Kami gak tau Kami nama ini mandi Jembong ya Oh iya Hobi-hobi kayak gitu Jaman dulu Kan kebetulan Akhir lagi surut Indonesia Lagi surut Jadi dia Brad Pitt lah Dari Jamban Nah Brad Pitt dari Jamban Udah selesai gitu Kan mau Cepok Gitu ya kan Disensor lah tuh ya Kalau mau bilang cebok Enggak lah ya Jadi ini mau cebok Dari Jamban tuh Kan baru lari Oh Beraknya Nah itunya Yang udah bilang tadi Yang kebiasa Dimana nampak Itu yang udah bilang Brad Pitt tadi tuh Brad Pitt 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 Terakhir Nah itulah Dengan gayanya Gitu kan Cepok celu Gitu kan Lari-lari ke bawah Tujun Cup Dan ternyata Dia terjunnya Airnya dangkal Dan di air dangkal itu Ada semprong lampu Iya Nah jaman dulu Orang kan Jual-jual jagung pinggir sungai Sia itu kan Pake semprong lampu Basu itu Tecacak di kaki dia Melelele Darah dari kaki Kaki Dia bilang gitu kan Begitu naik ke darat Tengok darah melelele Merah tuh Ngeri kali Banyak kali Sampai baju abangnya Ditutup ke situ Memerah semuanya Dan si Andri ini Dengan santai Mengatakan Menggetarkan jiwa Menggetarkan jiwa Tapi tujuannya melucu Dibelir kakinya Pake baju abangnya kan Jalan kaki pulang Sampai tengk-tengk Sampai pincah-pincang Gitu kan Tapi tetap Sambil jalan tuh Menggetarkan jiwa Tapi dahulu gak tau tuh Nonton film Entah apa yang ditirunya gitu Orang udah cemas Yang mukunya Kala pucik Macam kegulangan darah Karena darah banyak keluar kan Sampai ke rumah Menggetarkan jiwa Menggetarkan jiwa Sampai di rumah Kan sepanjang jalan tuh Kendarah melelele Sampai asfal tuh Kami ngikuti langkah dia Tadi tuh lah tuh Sepanjang jalan Sampai ke rumahnya Kebetulan agak lumayan dekat Dari sungai siang Kurang lebih 200 meteran lah Itu lah Jauh tuh 200 meter tuh Jadi lumayan lah Kalau bagi kami dulu tuh Ya anak-anak jaman dulu Kan sejauh apapun Masih dibilang dekat Sebelum ada tau Yang kendaraan tadi lah kan Sekilo dekat Alhamdulillah Sampai di rumah Kan Menjerit lumayan Nengok dorah banyak tadi tuh Mengapu kaki engkut Menggetarkan jiwa Emaknya karenanya Bila menggetarkan jiwa Kok Wah ang Kurang lah come Wah menggetarkan jiwa Pak Koneg gayung Nggak diubek kaki Anak aku dulu Dikasih gayung lu Menggetarkan jiwa Menggetar jiwa doang Katanya Nah itulah tuh Tragedi tentang si Ternoda Luka parah tadi itu Alhamdulillah lah Akhirnya Untungnya nak mati Kata emaknya Tapi kata emaknya kan Den kalau tau Den ada cemiko Yang dulu ada Dulu udah muduang Nyomak yang di rumah Kelakuan budak Kalian banyak Unik 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 Nah itulah dawe bilang Tapi gitu Kenapa-napa Banyak orang-orang unik Yang main sama dawe Itu pula Erangnya dawe Yang si Charles Lain unik Yang si Bams Tadi itu Lain unik Unik Ada juga yang unik Bawa oka Di tangan Sepatang Dalam dompet Lipi-lipi Di dua buah Itu unik Masih ada Orang-orang di meja Degas atau itu Itu jaman-jaman Masih sekolah Tidak Sampai tubuh Penyakit Penyakit Nampak Tidak bisa Dibubah Kebiasaan buruk Kantong jahit Kalau kantong jahit Tidak Rasa Soalnya Dari tengoknya Bisa Ini bisa Melototan dompet Dalam kantong Cuman Dawe bilang Sampili Busu Tidak busuk hati Tidak Cerdik buruk Bahasa Indonesia Cerdik buruk Kira-kira apa Cerdik Cerdik jelek Cerdik jelek Kan gitu Tapi itulah Alhamdulillah Sama-sama kecil Dawe Alhamdulillah bahagia Kalaupun Andainya Dawe nanti Sudah tidak ada Dawe akan mati Dengan bahagia Karena Kebahagiaan itu Tidak didapatkan Dari Handphone Kalau menurut Dawe Tapi kalau Zaman kini Kalau dapat handphone Kayaknya rasa Sama mati Iya Ngamuk Iya Rasa mati Tapi kalau Zaman Dawe dulu Hampir mati Gara-gara Ape Baca-gara Baca-gara Kalau ikut Langsung merek Bagaimana Aku merasa Bungsu Paling disayang Merek Tidak Yang 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 Memang Sulit Dijangkau Bukan Sudah dijangkau Tidak tahu Ada beberapa jenis Satu Tidak Suka ditahan Tidak Tidak Untung Tidak 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 maka berapa harganya? pas masalah harganya hampir mati jadi zaman itu dawe bilang harga murahnya iya berapa murahnya? bisa maka cari duitnya karena anak bungsum mak lima juta ya mak oh lima juta mak dawe kan sedang buka-buka apel dia lagi sampai dawe pisau kenapa? dawe kira untuk apa? apa terpotong buah? dengan senyum mau dawe ambil mau nyucu pada nang surang? mau dengar itu tidak boleh tiba-tiba menghilang dawe dari rumah sore lah baru pulang tidak ada bisa berkata-kata tidak, menghilang dawe itu lihat pintu, jendela, saking takui semua duit dawe itu melihat muka dawe yang paling menyeramkan tapi muka dawe sambil senyum iya memang begitu entahlah memang kelakuan dawe itu Alhamdulillah lah untung dawe punya kakak-kakak yang luar biasa lah memang maki-maki dawe itu yang membuat dawe tahu diri masa kecil itu memang indah dawe indah lah tapi dawe pernah ada kenangan indah dulu waktu dawe masih di peraya dulu kan itu masa kecil itu dulu punya dawe masih kecil punya dawe masih kecil setelah dawe konsumsi itu makanya gondang masa muda bukan masa kecil kalau kini muda dawe mungkin humorisnya muda umur tetap tua tapi satu-tua pupun dawe masih lebih muda dari yang lain yang seumuran dawe bisa dibuktikan tuh itu dawe bilang tadi kan kenangan yang indah dawe tadi begitu dokek dawe sama si indah tadi kan jangan deketi aku aku sudah punya sami bini orang rupo hampir kan di lompang di sekuriti nah bini sekuriti kakinya sukariti satu ke 20 hampir lah ya boleh emang satu ke 20 kalau kebetulan boleh kan itu sebuah hotel tuh iya itu sebut nomor tadi lah gak ada orang tuh lupo tuh yang dengar tuh lupo tuh iya 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 indah sang ingin aja deh durasiwa tengok lah ada agak-agak panjang nengok durasiang tuh berarti cukup nih sudah lah dulu tuh lah jam berapa hari kau ya kan kau terlalu banyak Cito aku tambah ngelantur kok ini semakin ngantuk terus aku dengar mana-mana Cito aku nah oke untuk kawan-kawan pendengar Cito Loma nih kawan Cito jangan lupa dukung kita like subscribe dan share juga share di podcast kita Cito Loma di Almahera TV ya di channel Almahera TV channel Almahera TV kemarin tuh banyak orang tuh yang salah sangko udah we tanya Giko tolong di subscribe ya gak kak dia gini lah weh ya orang kesel sangka kalau karena kita Cina kita kan masih mbak tuh masih apa lo bahasanya tuh melangkah masih pemula bukan bahasu lainnya aku cari dulu nah iko lah masalah bahasu tadi jadi intinya Giko lah masih proses nah sebetulnya sebetulnya iko masalahnya bukan karena aduh apa namanya masalah awak tentang ini tentang itunya masalahnya Giko orang tuh memang agak gaptek kalau Dwi tengok bukan masalah awak Dwi bilang cari podcast Cito Loma tuh dari awal di Kado kalau judulnya itu pasti keluar Dwi langsung keluar tapi kalau ketik channel yang yang sama tuh banyak banyak itu jadi orang tuh bingung nah itu yang Dwi bilang tadi cari Cito Loma di Youtube Dwi bilang gitu kan pasti keluar tuh nah datang ke orang tadi Cito Loma apa katanya ada di channel Almahera TV Dwi bilang kan nah Dwi bilang Cito Loma Almahera TV jadi di pijiknya yang mana dia tengok dia gaptek sama konyo yang buat subscribe tuh sebetulnya bukan orang tuh Dwi cuman pakai hape orang tuh iya 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 Alhamdulillah lah orang tuh mau tapi gak tahu sesudah iko kan tanya ngutuk-ngutuk sama Dwi mudah-mudahan gak mudah-mudahan gak soalagi kok gak berani orang tuh tapi yang banyak kebanyakan kan kalau yang dari orang-orang tuh kan banyak suka juga iya suka lah iya iya kok Cito Loma iya karena ada Dwi kalau gak ada Dwi kalau gak ada Dwi kan Cito Loma kok jadi Loma iya 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 yang subscribe tuh orang-orang Dwi iya iya kalau sampai gak di subscribe-nya hatimu jatah haa ndak kan bucuwo dan mereka dah itulah tapi Alhamdulillah terima kasih kakak-kakak abang-abang adik-adik sana yang sudah support yang sudah support kita kalau lebih kakak-kakak makasih banyak ya kakak-kakak minta subscribe aku akan dipajak sepuluh ibu memang lah mau subscribe tunggu lho sepuluh ibu aja iya kan udah di Youtube sangko di Youtube kurang sepuluh gaji iya gak masih dalam iya masih dalam proses kebanyakan orang gitu orang kebanyakan orang kan salah tangkap bukan salah tangkap sih sebetulnya lebih ke tidak tahu iya tidak tahu tapi menuduh kami akan biasanya kan orang tuh kalau misalnya kita udah di Youtube iya berarti kan kebanyakan sekarang di Youtube berarti kan udah ada penghasilan iya katanya begitu padahal dia kan tapi kan karena untuk mencapai itu iya kita kan butuh yang namanya ada syarat yang satu syarat atau ketentuan yang berlaku iya itu sekarang syarat dan ketentuan yang berlaku adalah jadi teman-teman tolong ditonton sehingga kami mencapai syarat dan ketentuan berlaku tadi iya ditonton salah satunya itu salah satunya itu subscribe itu tidak pertama subscribe itu subscribe paling perlu tuh ya abis itu kan ada yang jam tayang nah itu ada dua lagi syaratnya iya ketentuan berlaku nah itu tadi banyak orang nyangkanya kalau begitu udah kita udah upload udah punya CD sendiri berarti sangkanya sudah bergaji iya itu boro-boro gaji bapak jangan lagi nanti kalau ngeluh nangis-nangis kalian dengarnya nanti iya iya jadi gini lah akhirnya pada malam ini ini kalau kita lanjutkan lagi ini bisa cokak kita nanti iya tutup lagi apa nih apa yang ditutup apa garasi tutup apa garasi tutup tidak ditutup tidak ditutup ini seperti garasi betul garasi apa garage garage studio 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 waduh 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 alhamdulillah terima kasih banyak channel ini dan konten ini apa yang bilang waduh 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 jawablah salam dan kau waduh 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 jik besok jangan sebut oke bahayu itu lanjutlah kau keluarga hati ini sakit kurang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waduh 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 waduh